Pemirsa Polsek Ciaracas, Jakarta Timur dirusak dan dibakar orang tidak dikenal Sabtu Dinihari. Sekelompok orang itu merusak kantor dan membakar sebuah mobil di area Polsek. Penyerangan Polsek Ciaracas Kabupaten Mas Polda Metro Jaya, Kumbens Pol Yusri Yunus mengatakan polisi belum mengetahui identitas masa yang melakukan penyerangan. Namun mereka diperkirakan berjumlah sekitar 100 orang. Kelompok tak dikenal merusak kaca dan bangunan gedung serta membakar satu unit mobil yang terparkir. Tak hanya bangunan gedung Polsek, kelompok tak dikenal juga merusak sebagian lapak pedagang di luar kantor Polsek. Sementara itu kaca dan bangunan Polsek tak luput dari perusakan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Lebih banyak dari Toto, mau manak.